Sampai lupa kapan terakhir ke Ancol Halo Ancol Kita udah sampai di Ancol Tinggal ke lokasinya Cari lokasinya ada di mall Oke guys, ini kita datang di acaranya Autel di Ancol, teman-teman ya Mau FTV nggak? Mau FTV nggak? Oh nggak apa-apa nih Youtuber nih Kita registrasi dulu nih Raccoon Fish Oke guys, ini kita ada di Ancol Nggak tahu dah terakhir kapan sih Mungkin ada sih 7 tahun yang lalu mungkin ke sini ya Ini kita di acaranya Mau ke 360 nggak? Nggak usah Bentar aja deh Nah ini butnya teman-teman ada di sini Pasir putih Kita di acaranya Autel Hermansyah Ini ada Autel Nano plus Kemudian ada Autel Light dan ada Dragonfish Wah Ini ada Autel T Ini versi Autel Alpha Autel T Ini gede banget Ini setara sama Matrix 350 Jadi Ini yang terbaru dari Autel Laron ya Dan ini ada Autel Evo 2 Pro V3 Oke, di sini ada spesifikasinya Dan Dragonfish Ini Autel Alpha Speknya seperti ini Terlihat Luar biasa Diketir banget nih Oke, kita masuk lewat sini Termen Ini udah hadir semua nih Tamu-tamu undangan ya Banyak teman-teman tuh di sana tuh Oh ini ada Om Reynald juga sini Wah ini duo drone senior Om Bar Marwan Om Arya Tega Luar biasa ini 5 Oh iya Oh iya Dia mau minum Starbucks Oh iya We can see the batteries Battery charging dock Power adapter Power cable Type C cable And shoulder strap Each transport case Comes with two We are Awesome Sungguh suatu kehormatan Bagi saya bisa hadir di sini Dan juga pastinya menggunakan batik Indonesia Yang membuat saya terlihat luar biasa Depan ini memang negara kita Yang negara kepulauan ini sangat membutuhkan untuk drone Dimana pembangunan sekarang sudah menggunakan drone Bahkan nanti di Pengembangan di timur termasuk ibu kota Nusantara juga menggunakan drone Tidak Bapak ibu semuanya Terima kasih kepada pembawa acara Terima kasih kepada Om Afandi Terima kasih Om Afandi Kemudian juga kepada Mr. Johnson Dan Welcome to Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Secara de facto kita uji mencapai 23 km Memiliki sensor 720 derajat obstacle Oke Lalu dapat terbang tanpa menggunakan navigasi Memiliki IP rating Ingress protection 43 Dan memungkinkan kita itu Untuk mengukar batu baterainya Dalam keadaan suhu panas Max 40 pun dilengkapi Atau didukung dengan 4 sensor kamera Laser rangefinder Thermal camera Wide camera Dan zoom camera Laser rangefinder memungkinkan kita Untuk mengukur jarak daripada drone Dengan target Measure range-nya ada di 1,2 km Lalu thermal camera Dengan resolusi 640 x 512 Jadi ketika kita menggunakan thermal camera Di remote control kita Menunjukkan beberapa banyak pilihan warna Untuk memudahkan kita melihat Di kondisi gelap Ataupun malam hari Millimeter wave radar Outel Max 40 Mampu mendeteksi Semua objek yang ada di sekitaran Daripada drone Bisa dapat dilihat Pada radar ini Sensor hasil radar ini Adalah yang direcord Posisi di depan radar Di depan drone Yang di kanan Adalah sensor yang merekam Posisi di sekeliling drone Dan kedua radar ini Direcord secara real time Dengan kemampuan 4D Millimeter wave radar Max 40 Dapat secara Atonomus Kita terbangkan Dari satu titik Ke satu titik Dengan secara otomatis Melewati Di antara pepohonan Jadi ketika sudah Disadmission From one point To another point Dia akan pergi ke sana Dan secara otomatis Menghindari Obstacle-obstacle yang ada Ketika membaca Objek kaca Kacanya memantulkan Kembali sensornya Menganggap bahwasannya Tidak ada objek Dan itu sangat berbahaya Namun Max 40 Tidak masalah Kita bisa membacanya Satu-satunya Drone di dunia Yang menggunakan Sensor mobil That's why Tidak ada benda Atau obstacle pun Yang dapat lari Ataupun kabur Dari jangkaun Max 40 Kita coba di malam hari Kondisinya gelap Apakah bisa Melewati Building Atau mendeteksi Building Bisa Mampu Lalu Kondisinya malam Dan grimis Kita mencoba Mendeteksi Kabel listrik Yang tipis Max 40 Juga mampu Dengan paduan Deep learning algorithm Dan millimeter wave radar Memungkinkan Max 40 Diterbangkan di siap hari Ataupun di malam hari Kenapa? Karena Hampir semua objek Dapat terdeteksi Oleh Max 40 Lalu kedala-kedala umum Yang sering kita rasakan Ketika bermain drone Communication block X Terbatasnya Komunikasi antara drone Dengan remote control Signal interference Gangguan signal Lemahnya DNS Atau GPS Atau hilangnya Sinyal GPS Max 40 Hadir dengan teknologi Anti-gem Dan anti-interference Anti-interference Memungkinkan Untuk Max 40 Return to home Tanpa Menggunakan GPS Walaupun Ada sinyal Gangguan Ataupun Ada apapun itu Kecuali ya Dihantam sama batu ya pak Max 40 Mampu pulang dengan RTH Dengan selamat Lalu frekuensi hopping Yang membuat Max 40 Untuk beradaptasi Terhadap sinyal frekuensi Tergantung daripada Kondisi sekitar Intelligent links Dan repeater Ini berhubungan dengan Teknologi AMES Nanti kami jelaskan Melihat adanya orang berjalan Ya Tapi untuk Max 4N Mudah saja Dan di Max 4N Dapat melihat objek-objek Bisa mengetahui Oh ini kohon Ini jalan Ini batu Kalau di yang kamera biasa Semuanya gelap Tidak terlihat apa-apa Sampai 100 km Nanti ada asatnya Bisa Mesh Compatibility Mesh Network Compatibility Remote Management Hands Off Solution for Wonder Woman Ada Dragon Business juga Malah main Aeromodeling Ya Kayak gini Pesawat-pesawat gitu Aeromodeling Tahun Masih baru kemarin 2009 2008 Di sebelah kiri Tenda Maupun bagi teman-teman Yang mungkin tadi belum sempat Untuk berfoto Di sebelah kanan Di sebelah kanan Sudah terdapat foto Dan video Bu Untuk 360 derajat Lupa ketika di foto Dan juga di upload Di social media Jangan lupa untuk di tag Di Ad Bu Browstore Nih banyak Banyak ketemu Suhu nih Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan lama lagi Lama banget Dua Mukanya kelihatan Maik lagi Satu Selamat menikmati Selamat menikmati Aku masukin Setelah jari Melikimoto bersama ini Udah Guru BP Guru BP Banyak suhu-suhunya nih Ada Om Rimas Alhamdulillah, ketemu di sini akhirnya Youtuber nih, om terkenal nih, follower nih Gimana om ngatel? Salam, Jawa Timur Ini ada Om Cigit Ketemu juga, akhirnya baru pertama ketemu di sini nih Om Cigit Review drone murah Ini bukan drone murah Murah om, kalau kepentingannya pas Itu mana sih Sony tadi Mantap Ini ada Dian Ku Channel Hadir sini juga nih Ada Dian Ku Channel Ada Cigit, ada Umaria Ini banyak banget Dan juga tak mau undangkan Halo Halo Wah, dari Kalong nih Legend nih Sendirian om Itu, di sebelah anak-anak Oh, di sana semua Nih, kita oh, antri Starling nih Mau ke Starling dulu Antri Tapi masih antri, antar aja deh Ini lagi antri Starling Starbuck keliling Haus, panas banget Ini 33 derajat sih Habis ini kita mau ada demo Gak tau apa yang Max 40 atau yang gimana Nanti kita lihat tadi ya Tapi saya gak bisa lama-lama Karena pesawatnya jam 7 kurang sepuluh 4 Jadinya ya harus Paling gak jam 4 dari sini Setengah jam lagi waktunya Oke Kopi aja Kopi aja sebelah sini Iya, sebelah sini Oke Ini sama ini ya? Atau Oh ya Oke, terima kasih Nah, ini mau live ya Launchingnya ya Tuh dronenya udah jejeran Dronenya ada di sana Jadi live view ya Live viewnya ada di sini Dan tronenya ada di sini Ini mereka antri Starbucks ya Sekitar 2-3 meter Oke Ini dronenya Boleh diarming Ada 3 unit Kita ditunggu bersama kali ya Pak ya Boleh Untuk terbangnya kita akan lihat Apakah itu Go Oke, boleh berikan tepung tangan Ada 5 Luar biasa Luar biasa Ini merupakan pertama kali ya Ini merupakan pertama kalinya di Indonesia Di Indonesia Dengan fitur mesh tadi ya Sekarang kita akan mencoba Naikkan ketinggian dari masing-masing drone Di drone pertama kita akan naikkan ketinggian Di 30 meter Oke Naikkan ketinggiannya pilot Bisa dilihat Sembari di layar Bisa dilihat Bapak Ibu sekarang Oh sangat silah betul Kalau silah liat ke atas Di sebelah kiri Bapak Ibu ada smartphone controller Di sebelah kanan ada layar ya Di sebelah kanan ada layar Bisa dilihat bersama Di sebelah kiri kita akan menaikkan drone pertama setinggi ya Nah Kita akan Memerintahkan kelima drone ini Menuju ke satu titik mission yaitu waypoint Jadi penampakannya pun sendiri Terlihat sangat cerah ya Wah luar biasa Kapan datang? Kenapa? Kapan datang? Kemarin, malam-malam Tapi nanti langsung balik lagi Selalu melihatnya bareng Oke Iya Udah 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 Nah ini command controlnya teman Bisa dilihat Jadi dari sini semua Bisa tau gak ini Sinkronik koordinat ini Sinkronik koordinat ini Tanya tadi Biar sama ya Topografi Betul Artitudenya segala macem Sinkronik koordinat ini Sinkronik koordinat ini Sinkronik koordinatnya Display Sinkronik koordinat ini Iya kalau yang suka nyasar beda lagi ini agak sedikit miring nih jadi dikendali manual biar ke tempat landingnya termasuk sesuai dengan titik koordinat awal kalau dapat dia bakal nah baru-baru dipasih dulu masukkan 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 mirip dikit Oke tapi nyampe yang ketinggalan lagi Oke ini juga Oke selanjutnya kita bakal coba ini untuk topografi untuk pemetaan baru dateng baru dateng kemudian bisa langsung terintegrasi langsung ke dua dimensi dan juga aku tak balik aku pesawatnya jam setengah itu dan pastinya kita juga setelah ini aku paham itu ya dari mas apa baru salaman-salaman lagi balik jawaban aman jawaban aman siap-siap oke karena apa yang di develop oleh hotel robotik ini sangat memudahkan untuk pastinya ya dan juga aku langsung memudahkan untuk kegiatan sehari-hari pamit pulang dulu ya jam tu uji pesawatnya siapa ya 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 oh jadi baru tahu pamit pulang iya amin sama-sama kenapa Surabaya iya ini di pertama Surabaya apa ya Ntar kapan-kapan ya jadi ayo Assalamualaikum tak ada yang bayang diamatan pamit duu gak ada yang bayang harian sautnya mungkin pulang� não bisa ya Bahkan sampai polon juga ya Betul Itu proses 3 dimensinya itu sangat mudah sekali Balik dulu ya, Surabaya langsung Siapa sih? Produk yang sudah ada di pasarannya Kita akan lihat nanti bersama Kalau misalnya untuk membuat dari produk Oke guys, ini kita pamit pulang dulu ya Karena pesawatnya jam 18.45 Aduh Udah gak nututin, ini jam 4 Dari Ancol, khawatir macet ya Kalau Sabtu biasanya Orang pada pulang ke Tangerang, Bogor Sama Bekasi Depor Jadi buat jaga-jaga Telat, mis kita pulang ya Oke teman, eh kok kopernya ketinggalan Dan jumpa lagi ya di video berikutnya Terima kasih Kemana buat hotel yang udah Ngelenggarin acara keren ini Banyak dari teman-teman Droners berkumpul semua Youtuber juga sama Koteak Kreator Kumpul semua Dan jumpa lagi di video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya